assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman oke otomotif channel kali ini kita kedatangan bit karbu ya atau bit lama yang ini jadi permasalahannya kemarin ya kemarin sebenarnya ini dibawa ke bengkel ya teman-teman jadi dia dorong ini karena mati itu gitu ya sebenarnya ini kesehariannya kalau kita lihat ya motor ini memang udah ngasep parah ya teman-teman jadi asumsi kami sebenarnya harus di kolter ini cuman karena mungkin pendanaan masih kurang jadi kita hanya akan menghidupkannya aja ya temen-temen jadi seperti kemarin itu ada juga permasalahan yang datang kalau motor ngasap itu temen-temen ya lihat aja di sini ya kotor sekali ya jadi kalau motor yang ngasep parah atau ngebul itu ya temen-temen eh yang diserang itu adalah busi teman-teman ya busi atau di bagian ruang bakar itu berkerak ya kop jadi seperti ini temen-temen jadi kalau di kalau motor yang ngebul itu atau yang ngasep itu temen-temen ya di bagian ruang bakar ini akan terjadi eh oli yang ikut terbakar ya temen-temen itu yang pertama kedua oli yang membasahi busi itu ya temen-temen akan menyebabkan busi cepat mati dan kerak banyak di sini temen-temen karena oli yang terbakar itu menjadi kerak ya di sini nah kerak yang mengeras di sini itu temen-temen bisa membuat bocor kompres di bagian sitting clap ini atau di down clap ini temen-temen ya dan masalah yang paling utama ya adalah busi cepat mati temen-temen otomatis motor itu ya seperti ini motor ini jadi ya macet begitu temen-temen karena memang businya sudah pasah ya temen-temen basah oleh oli jadi yang akan kita periksa di sini temen-temen ya sekarang kita tes dulu hidupkan pakai stator kaki busi apakah bisa atau enggak ya temen-temen kalau memang tidak bisa kita akan periksa yang pertama itu adalah busi temen-temen ya langkah-langkah yang pertama itu adalah busi ya kalau sudah ternyata busi juga masih bagus atau bagaimana kita cek juga bensinnya bensin juga harus kita cek belum tentu juga businya yang mati ya siapa tahu dia lupa isi bensin sama pemiliknya ya oke yang rezang test tater katanya mekanik saya nih udah dia tes ya memang nggak bisa hidup temen jadi langsung aja kita cek businya ya kita buka businya cek businya buka busi ini businya temen-temen ya ini busi yang sudah kita buka kelihatannya di ujung elektroda busi ini yaitu di ujung elektroda busi ini memang kotor sekali ya udah berkerak mungkin ini juga sebagai faktor juga ya temen-temen jadi kita bersihkan karena memang masih kelihatan bagus di sini businya artinya masih barulah gitu ya darulah lama bersihkan pakai kawat yang sikat kawat sikat dulu ini biar bersih lalu kita tes hidupkan jadi bensinnya banyak ya temen-temen sudah kita kita cek bensinnya masih banyak artinya kemungkinan trouble di bagian busi karena memang motornya hasap ya temen-temen yang lebih parahnya temen-temen jangan sampai nanti ketemu masalah di jalan yang enggak ada bengkel ya artinya jauh dari bengkel itu waduh masalah sekali itu sikat dulu ujungnya temen-temen semprot pakai kompresor oke temen-temen di semprot pakai kompresor jadi kalau kita ketemu di jalan misalnya ya ketemu masalah jalan seperti itu ya bisa pakai angin lah yang angin alami dari murid-murid begitu temen-temen ya tidak perlu pergi ke bengkel begitu ya tutup businya masih bagus juga kelihatan di dalam ini ya karena kita cek kita cek busi di koil ini apakah ada tanda ya ada busi di koil yang busi di koilnya masih besar keras jadi kita asumsikan busi dulu ya teman-teman kita tes busi setelah kita bersihkan tes tes pasang di tes dulu di ini jadi teman-teman untuk khusus untuk teman-teman pemula ya atau teman-teman yang awam tak bisa adanya tak bisa sedikitpun di mesin ya teman-teman ini cara paling mudah untuk mengetes busi itu masih hidup atau tidak teman-teman ya seperti ini jadi kita pasang di tutup busi ini ya businya lalu kita tes starter atau pakai seter tangan juga bisa jadi kelihatan nanti di sini ada percikan kalau dia biru besar itu tandanya businya masih bagus tapi kalau dia kecil ya atau merah ataupun itu berarti menandakan tidak ganti jadi ini tidak bisa begini ya teman-teman usahakan ada di masa juga begini begini misalnya misalnya ya tes jang ini bisa kita bilang lagi-lagi jang-lagi oke ini bisa kita bilang businya masih baguslah ya apinya masih besar kita tes dulu pasang saya pasang dulu businya temen-temen jadi untuk pemasangan busi ya temen-temen usahakan kita pakai tangan dulu ya kita putar dulu businya terus artinya kenapa perlu pakai tangan ya Jadi kalau kita pakai kunci langsung teman-teman misalnya kita pasang busi di sini misalnya teman-teman kita putar pakai kunci jadi kalau kita pakai kunci ini temen-teman seandainya salah derat ya agak miring misalnya deratnya itu jadi tidak terasa dia tidak terasa keras di kita kenceng kita putar aja begitu kan jadi rusak deratnya bisa rusak ya derat di busi atau bukan derat di kop itu di mesinnya ya jadi kalau kita pakai tangan dulu pakai manual jadi kalau dia salah deratnya itu dari serak keras dan nggak bisa diputer gitu ya temen-temen jadi paling bagus itu pakai tangan dulu paling tidak setengah deratlah ya andainya satu deratnya itu satu senti misalnya ya paling tidak setengah senti dulu diputar pakai tangan baru dikencengin pakai kunci ya ini pengalaman sih pengalaman pribadi ya dulu waktu-waktu pertama buka bengkel jadi kita pakai kunci langsung ternyata deratnya doll ya atau rusak atau selak ya dan itu pekerjanya juga semakin panjang juga jadinya ya sekarang kita pasang tutup businya ya temen-temen dan kita tes Oke sekarang kita tes temen-temen setengah aja masih belum bisa hidup walaupun busi sudah kita bersihkan ya jadi solusi kedua ya temen-temen temen-temen setelah kita melakukan pembersihan busi dan motornya belum bisa hidup ya jadi kita cek sekarang di bagian karburator apakah karbunya sangat kotor atau bagaimana ya Oke kita cek di bagian karbu Oke temen-temen setelah kita melakukan pembersihan karburator ya kita servis karburator ini sudah kita pasang lagi ya temen-temen sekarang tinggal kita tes Oh ya sebelum saya tesnya monornya temen-temen saya busat buka lagi businya tadi kenapa karena memang baru saya ingat kalau yang model setengah derat seperti ini ini pemakaian baryo teman-teman ya Jadi kalau ini kita pakai di bit seperti ini teman-teman jadi ujung busi ini ya elektroda busi ini terlalu dalam di luang di di lubang derat busi itu teman-teman di lubang busi itu yang di headnya terlalu dalam jadi terlalu jauh untuk pembakaran nanti di ruang bakar jadi kita ganti juga businya menggunakan yang full jelas ini khusus untuk baryo teman-teman yang baru lama Oke sekarang kita tinggal kita tes aja Oke teman-teman motornya sudah hidup ya saya saja yang saya jang-jang lagi oke 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 siap teman-teman jadi teman-teman permasalahan yang paling utama ya kalau motor ngasap itu ya teman-teman jadi ini enggak ada standar dua teman-teman ya enggak ada standar tengahnya jadi kita tak berani ngegas teman-teman nanti motornya standing ya di ini permasalahan yang paling mendasar ya yang akan ditemukan atau yang akan kita temukan kalau motor kita itu ngasap atau ngebul ya adalah busi cepat mati itu yang pertama dan motor berbat itu yang kedua ya yang ketiga keuangan kita akan cepat habis ya kenapa pertama oli akan cepat habis ya teman-teman karena ikut terbakar di ruang bakar jadi cepat habis jadi kita harus kita sering ganti oli atau menambah oli terus-menerus ya itu makanya saya bilang uang kita cepat habis dan karena busi sering mati jadi ya tetap beli busi teman-teman jadi langkah yang paling tepat itu adalah melakukan polter atau pembungkaran kita polter kita polter ya artinya bloknya kita bubut dan sekernya yang ganti dengan yang baru ya begitu ya teman-teman oke semoga video ini bermanfaat ya teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe bagi yang belum subscribe ya dan kalau yang sudah jangan lupa terus ditonton video-video kami ya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton